Pemirsa lima remaja disekap di sebuah rumah warga di daerah Jondul Rawang, Airumata, Kota Padang usai terlibat kecelakaan dengan seorang pelaku balapan liar di kawasan Khatib, Sulaiman, Kota Padang. Pelaku yang mengaku sebagai kerabat korban kecelakaan meminta sejumlah uang tebusan. Setelah mendapat informasi dari salah seorang korban penyekapan, sejumlah personil kepolisian dari Polsek Lubek bergerak cepat mendatangi TKP penyekapan di daerah Jondul Rawang, Mata, Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat di gerebek didapati empat orang remaja yang menjadi korban penyekapan di dalam rumah dan seorang pelaku penyekapan yang merupakan residivis kasus curanmur dan jambret bernama Turang. Setelah mendapat pengakuan dari korban, tersangka pun berusaha mengelak dan tidak kooperatif. Penyekapan tersangka berlangsung dramatis karena tersangka terus berontak. Penyekapan ini berawal saat kelima orang remaja yang tengah mengendari mobil di kawasan Khatib Sulaiman bertabrakan dengan seorang pengendara motor yang merupakan pelaku balap liar. Kelima orang remaja itu selanjutnya dibawa ke rumah keluarga korban dan diintimidasi oleh tersangka Turang. Mereka diancam dengan senjata tajam dan diminta ganti rugi sebesar 15 juta rupiah hingga salah seorang korban berpura-pura hendak mengambil uang di ATM dan melapor ke kantor polisi. Bersama barang bukti tersangka pelaku penyekapan diamankan di Mapolsek Lubek. Untuk korban sendiri dilakukan tidak senonoh, terus disuruh nyanyi, berteriak-teriak kuat-kuat, suruh cari uang, karena kalau ingin selamat teman-temannya yang empat orang ini di dalam penyekapan agar segera mencari uang untuk melakukan barter dengan tekannya. Sementara terduga pelaku empat orang. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan. Baik daripada mahal.